Hei hei hei, welcome back to Unity Camp. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film City of Amber. Film ini dibitangi oleh Mbak Ronan yang pernah menemani film Hana, dan juga ada Bill Murray, salah satu aktor senior yang sudah membitangi banyak film terkenal. Film ini menceritakan tentang kehidupan di sebuah kota bernama Amber, di mana kota tersebut terletak di kedalaman ratusan kilometer dari bawah tanah, dan sangat jauh dari dunia luar. Meski begitu, selama retusan tahun, penduduk yang ada di sana bisa hidup dengan nyaman dan juga tenteram. Namun sampai suatu saat, generator yang menjadi sumber kehidupan untuk menerangi kota mereka, perlahan mulai mengalami kerusakan, dan mereka semua akan terancam hidup di tengah-tengah kegelapan. Akankah mereka semua dapat menemukan jalan keluarnya? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke alur cerita dari film City of Amber. Let's go! Di awali pada sebuah banger bawah tanah, di sana ada banyak ilmuwan, arsitek, dan para insinyur terkemuka sedang berkumpul. Mereka sedang melakukan suatu rencana besar untuk membangun sebuah kota bawah tanah, lengkap dengan berbagai fasilitas dan persediaan makanan, serta sebuah generator raksasa yang berguna sebagai sumber cahaya mereka. Tujuan mereka membangun kota tersebut, yaitu untuk melindungi generasi penerus mereka dari awal kehancuran dunia, yang saat ini sedang terjadi di permukaan. Tak hanya itu, mereka juga meninggalkan sebuah kunci dan selebar instruksi di dalam sebuah kotak, yang mana kedua benda itu merupakan tiket keluar dari kota bawah tanah tersebut. Kemudian, kotak tersebut disetting agar terbuka setelah 200 tahun ke depan. Diharapkan, pada saat itu, keadaan dunia sudah aman dan layak untuk diunik kembali. Setelah itu, kotak tersebut diserahkan kepada sang wali kota pertama. Dari generasi ke generasi, kotak tersebut terus berpindah tangan dari satu wali kota ke wali kota berikutnya. Tanpa mereka ketahui, ada rahasia besar yang harus mereka aman dalam kotak tersebut. Akan tetapi, takdir berkata lain, kotak tersebut telah dilupakan dan disimpan di suatu tempat. Hingga pada waktunya, kotak tersebut telah terbuka dan tinggal menunggu seseorang untuk menemukannya. Dan inilah, City of Ember. Adegan berpindah ke kota Ember di masa kini, terlihat ada banyak lampu yang tergantung tepat di atas kota tersebut. Dimana semua lampu-lampu itu akan terus menyala sejalan dengan generator yang menyala. Di sebuah rumah, ada seorang ayah bersama dengan anaknya yang bernama Dun Harrow. Dan ini ayahnya yang bernama Loris Harrow. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Karena hari ini adalah hari dimana dia mendapatkan sebuah pekerjaan setelah dia lulus dari sekolah. Dun berharap dia mendapatkan pekerjaan di ruang generator. Bukan tanpa alasan, generator yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan di kota Ember perlahan mulai mengalami kerusakan. Dan itu mengakibatkan seringnya mati lampu di kota tersebut. Oleh karena itu, Dun ingin menyelidiki penyebab dari rusaknya generator tersebut dengan bekerja sebagai petugas listrik di ruang generator. Adegan berpindah di sebuah aula sekolah, dimana semua siswa dan para guru sudah berkumpul untuk melaksanakan upacara kelulusan. Di sana juga ada seorang pria gemuk yang memimpin jalannya upacara tersebut. Dan beliau bernama Mayor Cole, yang saat ini sedang menjabat sebagai wali kota Ember. Di antara para siswa, ada seorang gadis yang baru mengadiri upacara tersebut. Gadis ini bernama Lina Mayflit. Dia memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pembawa pesan. Setelah itu, Pak Wali Kota mempersilahkan semua murid untuk mengambil salah satu dari kumpulan kertas di sebuah kantung. Dimana semua kertas tersebut berisi semua pekerjaan yang harus mereka ambil. Dan ternyata, pekerjaan yang diidam-idamkan si Dun sudah diambil oleh salah satu siswa. Dan itu membuatnya cukup kecewa. Bukan hanya dia saja, Lina juga merasakan hal yang sama. Keinginannya untuk menjadi seorang pembawa pesan langsung sirna seketika. Karena pekerjaan yang dia dapat adalah menjadi petugas pipa. Sementara itu, orang yang mendapatkan pekerjaan sebagai pembawa pesan adalah Dun seorang. Setelah upacara kelolosan sudah selesai, Dun meminta Lina untuk menukarkan pekerjaan yang dia punya dengan pekerjaan miliknya. Karena bagi Dun, pembawa pesan sakarlah tidak cocok dengan dirinya. Terlebih lagi, anak yang tadi mendapatkan pekerjaan di ruang generator menolak untuk bertukar dengannya. Setelah menengar itu, Lina dengan senang hati menukarkan pekerjaan miliknya. Dan itu membuat wajahnya kembali berseri-seri. Dengan cepat, Lina kembali lagi ke rumahnya. Diketahui, dia tinggal bersama dengan neneknya yang sudah sakit-sakitan. Dia juga memiliki seorang adik perempuan bernama Pupi. Sementara itu, kedua orang tua mereka sudah lama tiada. Biasanya, ketika adik kecilnya mau tidur, Lina memainkan sebuah lap penerima pesan. Yang di dalamnya, ada suara ayah dan ibu mereka yang berguna sebagai lagu pengantar tidur untuk si Pupi. Keesokan harinya, mereka berdua langsung berangkat menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Berbeda dengan Dun, Lina sudah sangat bersemangat dalam menjalani tugas pertamanya. Kemudian, dia diberikan sebuah matah merah sebagai simbol bahwa dia adalah seorang pembawa pesan. Untuk tugas pertamanya, dia diharuskan untuk pengantar sebuah pesan tersirat kepada seseorang yang bekerja di rumah kaca. Dan orang itu adalah kerabat dekatnya yang bernama Clary. Namun tiba-tiba, terdengar suara teriakan minta tolong dari luar sana. Dan suara itu berasal dari seorang pria yang diduga nekat pergi ke kawasan tak dikenal. Dimana kawasan tersebut adalah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan dan juga ada banyak binatang buas yang bersarang di kawasan tersebut. Karena melanggar peraturan, pria itu langsung ditangkap saat itu juga. Ketika semua orang sudah bubar, Lina menemukan sebuah benda hitam yang dijatuhkan oleh pria tadi. Yang kemudian, dia memutuskan untuk membawanya. Di sisi lain, Dun sedang memperbaiki pipa yang tiba-tiba bocor. Dia didampingi oleh seorang aki-aki bernama Sal. Diketahui, Sal sudah bekerja sebagai petugas pipa selama bertahun-tahun. Tak hanya bertugas memperbaiki pipa, mereka juga bertugas untuk mengatur tekanan air yang keluar. Ternyata, ruang kontrol pipa bersebelahan dengan ruang generator. Tentunya, pintu masuk ke ruangan tersebut terkunci dengan rapatnya. Tetapi, Dun yang masih penasaran dengan apa yang ada di dalam sana, berusaha mencari jalan lain untuk masuk ke ruangan tersebut. Sesuai petunjuk peta yang dicuri dari Sal, dia berjalan menuju ke sebuah ruangan yang sudah dihapus di peta. Di sana, dia menemukan sebuah pintu masuk dari sebuah ruangan bernomor 351. Dan pastinya, ruangan tersebut sudah terkunci dengan rapat. Entah apa isi dari ruangan tersebut, tapi itu akan terukap nanti. Ketika dia mau kembali lagi, dia melihat sebuah pengait yang berasal dari ruangan yang ada di atasnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung memanjat ke ruangan tersebut. Ternyata, ruangan tersebut adalah gudang penyimpanan. Di mana pasokan makanan dan minuman disimpan di tempat ini. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh seorang pria yang bekerja di tempat ini. Orang ini bernama Looper. Terlihat dia sangat marah dengan kehadirannya di tempat ini. Dan dia langsung menurungnya keluar dari tempat itu. Tak lama kemudian, listrik kembali padam dan kegelapan mulai menyelumuti seluruh kota. Di saat yang sama, sebuah suara langsung ditembakkan ke atas. Yang mana cahaya dari suara tersebut membantu para penduduk untuk menemukan tempat berlindung. Ketika kegelapan kembali berlangsung, Dun bertemu dengan Lina kembali. Tak lama setelah itu, listrik berhasil dinyalakan kembali. Di saat itulah, Lina memberikannya sesuatu. Yaitu, sebuah benda hitam yang sebelumnya dia dapat dari seorang pria yang dilihat waktu di rumah kaca. Dan jika dilihat baik-baik, benda tersebut nampak seperti tanduk dari seekor kumbang. Setelah itu, Lina diminta untuk memberitahu semua orang, kalau mati listrik yang sudah terjadi barusan sudah memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 7 menitan. Walau tak dengar sebentar bagi kita, tapi bagi warga kota Ember, 7 menit adalah waktu yang cukup lama. Sementara itu, Dunya kembali lagi ke tempat kerjanya mendapati situasi yang sangat genting. Di mana masinergi generator tersebut terbakar dengan hebatnya. Dan semua orang yang bekerja di sana berusaha untuk memadamkannya. Sementara itu, Lina yang baru sampai di rumahnya mendapati neneknya sedang merobek-robek sebuah sofa. Dia juga menemukan adik kecilnya yang sedang merobek-robek sebuah kertas dari suatu kotak. Dan ternyata, itu adalah kotak yang sama yang menyimpan kunci dari selebar instruksi untuk keluar dari kota Ember. Ketika Lina membawa kotak tersebut keluar, neneknya langsung ingat kalau kotak tersebut adalah kotak yang sangat spesial. Dan dia sudah mencari kotak itu sejak lama. Ah tetapi, si nenek juga lupa apa keistimewaan dari kotak itu. Setelah itu, Lina kembali lagi bekerja. Kemudian, dia menerima tugas dari Looper untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Mayor Cole. Tabut waktu lama, Lina sudah tiba di kantor pemerintahan. Di sana, dia langsung diantar ke kantor tempat di mana Mayor Cole sedang berada. Tiba di suatu lorong, dia melihat beberapa lukisan dari para wali kota terdahulu. Faktanya, Lina adalah keturunan langsung dari wali kota ketujuh. Pada lukisan tersebut, dia melihat sebuah kotak yang sepertinya nampak tidak asing baginya. Yang mana kotak itu adalah kotak yang sama yang ditemukan di rumahnya. Kemudian, dia langsung menghadap kepada Pak Wali Kota dan langsung membisikan pesan yang harus dia sampaikan. Di mana pesan tersebut berbunyi seperti ini. Seperti yang kalian dengar, sepertinya pesan tersebut memiliki maksud tertentu. Yang hanya diketahui oleh Mayor Cole dan si Looper. Dan nantinya, maksud dari pesan tersebut akan terungkap nanti. Kemudian, Lina mempertanyakan sebuah kotak yang sebelumnya dia lihat di lukisan tersebut. Akan tetapi, Mayor Cole sama sekali tidak memberitahunya. Dan sepertinya ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Di sisi lain, Dune bersama dengan ayahnya sedang meneliti benda hitam yang sebelumnya diberikan oleh si Lina. Ternyata benar, benda hitam tersebut adalah bagian dari tanduk seekor kumbang. Jika dilihat dari ukuran yang besar, maka ukuran dari kumbang itu sendiri bisa jauh lebih besar dari kumbang pada umumnya. Sementara itu, Lina sedang membuka isi dari kotak tersebut. Di dalamnya, dia menemukan sebuah kertas berbentuk lingkaran yang sebelumnya direbek-rebek oleh adik kecilnya. Yang kemudian, dia menyatukan semua rebekan tersebut dan mencoba untuk mencari tahu pesan apa yang tertera di kertas tersebut. Tak hanya itu, Lina juga menemukan sebuah benda yang mana itu adalah kunci keluar dari kota Ember. Jika dilihat dari bentuknya, kunci itu memiliki satu potongan lagi yang keperadahannya masih belum diketahui. Kemudian, seorang dokter datang untuk memeriksa keadaan neneknya. Dikarenakan, kesehatannya sudah makin memburuk. Ditambah lagi, dokter sudah kehabisan obat untuk menjemuhkannya. Sekarang yang hanya bisa mereka lakukan, hanyalah membiarkannya beristirahat dan membiarkannya minum sebanyak yang dia mau. Tak lama setelah itu, listrik kembali padam. Dengan cepat, mereka berdua pergi ke kamar neneknya untuk melihat keadaannya. Ketika listrik kembali menyala, Lina menemukan neneknya sudah terbaring tidak bernyawa. Setelah kepergian neneknya, Lina dengan adiknya pindah ke rumah kerabatnya yang posisinya berada tepat di atas rumahnya. Dan di saat itulah, Lina berusumpah atas nama neneknya untuk menceritahu pesan apa yang ingin disampaikan dari lembaran tersebut. Dia juga mendiskusikan hal tersebut dengan si Dun. Dari satu robekan kertas yang dibawa Lina, ada satu kalimat yang mengingatkan dirinya tentang sesuatu. Oleh karena itu, mereka langsung pergi ke aula sekolah. Di sana, mereka membuka sebuah buku sakral yang hanya pantas dibaca oleh sang wali kota. Ternyata, tulisan yang ada di lembaran tersebut sama persis dengan yang ada di buku. Akhirnya, mereka berdua telah menyadari sesuatu. Bahwa lembaran tersebut berisi beberapa instruksi untuk keluar dari kota Ember. Setelah itu, Dun mengajak Lina untuk mengunjungi sebuah ruangan yang tempoh hari ditemukannya. Ketika Dun berusaha untuk membuka kuncinya, tiba-tiba ada dua orang yang mendekat ke arah mereka. Di saat yang sama, muncul seekor makhluk raksasa yang membuat kedua orang itu langsung lari terbirit-birit. Setelah makhluk itu pergi, mereka melihat banyak sekali makanan yang berserakan yang sebelumnya dijatuhkan oleh kedua orang tadi. Tak cukup sampai di situ, mereka berdua juga melihat langsung berbentukan dari makhluk tersebut. Yang ternyata, itu adalah seekor tikus tanah yang ukurannya jauh lebih besar daripada tikus tanah pada umumnya. Dengan cepat, mereka berdua langsung naik ke ruang penyimpanan yang ada di atas untuk meloloskan diri. Lina yang baru masuk duluan, langsung dikejar oleh makhluk tersebut. Di saat Lina sudah terpojok, Dun langsung memancing perhatiannya dan berhasil membuatnya terjebak. Dan kesempatan itu, mereka gunakan untuk segera kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, mereka berdua beristirahat di ruang loker. Mereka menyadari ada sesuatu yang aneh di gudang penyimpanan. Dikarenakan, tempat tersebut benar-benar kosong. Semua makanan kaleng yang disimpan di dalam sana sama sekali tidak tersisa. Entah siapa yang sudah melakukan hal tersebut, tapi kejadian ini bisa menyebabkan masalah yang sangat besar bagi kota Amber ke depannya. Kemudian, Lina menemukan nama keluarganya, yaitu Mayfleet, pada sebuah helm. Dimana orang yang sebelumnya menggunakan helm itu, dikatakan sudah meninggal karena tenggelam. Faktanya, orang itu adalah ayahnya Lina yang bekerja sebagai petugas pipa. Tetapi, dia merasakan ada suatu kejanggalan dalam kematian ayahnya. Maka dari itu, Lina langsung menemui Clary untuk bertanya langsung kepadanya. Sebelum itu, Larry membawanya ke sebuah ruangan yang sangat tersembunyi. Dan di sana, dia menceritakan semua yang dia tahu. Bahwa ayahnya sudah memperkirakan akan terjadi sebuah malapetaka. Ayahnya juga yakin kalau ada jalan keluar dari kota Amber. Pada kawasan tak dikenal, terdapat sebuah sungai yang diyakini ayahnya dapat membawa mereka keluar dari kota Amber. Untuk itu, ayahnya nekat melakukan perjalanan tersebut demi bisa mengetahui kebenarannya. Diketahui, kawasan tak dikenal tersebut bisa dilalui lewat salah satu terwangan yang ada di tempat kerjanya Dun. Namun, terjadi sesuatu yang mengerikan. Terwangan yang dia lewati mendadak kebanjiran. Beberapa pekerja yang kebetulan juga ada di sana berhasil selamat dari kejadian itu. Namun, tidak bagi ayahnya. Dia sudah terjebak duluan dan tewas tenggelam di terwangan tersebut. Setelah itu, Lina pulang ke rumahnya. Di perjalanan, dia bertemu dengan salah satu temannya yang sedang membawa banyak sekali makanan kaleng. Curiga karena hal itu, dia langsung mempertanyakan dari mana dia bisa mendapatkan semua makanan itu. Dan temannya itu pun menjawab bahwa dia mendapatkannya dari seseorang. Ternyata, orang yang dia maksud adalah si Looper. Salah seorang yang bekerja di gudang penyimpanan. Dan di saat itulah, Lina menyadari sesuatu. Bahwa orang yang dilihat mereka berdua waktu di ruang 351, tidak lain dan tidak bukan ada Looper dan juga temannya. Setelah itu, dia langsung menemui Dun di tempat kerjanya. Untuk memberi tahul tersebut kepadanya. Dia yakin, Looper sedang merancanakan sesuatu di ruang 351. Untuk itu, mereka berdua langsung pergi ke ruangan tersebut. Setelah berhasil membuka pintunya, mereka langsung terkejut bukan main. Terlihat ada banyak sekali makanan kaleng yang tersusun rapi di ruangan tersebut. Ini membuktikan kalau Looper adalah pelaku yang sudah mencuri semua makanan di gudang penyimpanan. Lalu menimun semuanya di ruangan tersebut. Tak cukup sampai di situ, ternyata ada pelaku lain yang terlibat dalam pencurian tersebut. Dan orang itu adalah sang wali kota itu sendiri yang tidak lain adalah Mayerkol seorang. Karena sudah menemukan apa yang mereka cari, mereka berdua segera pergi dari tempat itu. Setelah itu, Lina mengajak Dun untuk kembali lagi ke rumahnya. Malam pun sudah mulai larut. Dan ini adalah waktu bagi si Pupi untuk segera tidur. Ketika alat penerima pesan itu dimainkan, Dun mendengar satu suara yang terdengar tidak asing baginya. Dan suara itu adalah suara ayahnya sendiri yang tidak lain adalah Loris Hero. Setelah mendengar itu, Dun langsung pulang ke rumahnya untuk bertanya langsung kepada ayahnya sendiri. Dari apa yang didengar barusan, ada sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Rupa-rupanya, Loris adalah orang yang juga ikut bersama dengan ayahnya Lina dalam perjalanan untuk mencari jalan keluar dari kota Amber. Namun, semenjak insiden tersebut, dirinya memutuskan untuk menyerah dan melupakan hal tersebut. Akan tetapi, Dun mengatakan kalau jalan keluar dari kota Amber memang benar-benar ada. Dia juga punya bukti berupa selembar instruksi dan sebuah kunci yang merupakan tiket keluar dari kota Amber. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Dan hari ini adalah hari besar menyanyi. Hari di mana semua warga di kota Amber akan berkumpul dan bernyanyi bersama di pusat kota. Pada saat itu juga, Lina memberindikan dirinya untuk melaporkan tentang puncuran tersebut kepada penjaga yang ada di sana. Bahwa Myrkul adalah dalang dari semua ini dan Looper adalah orang yang sudah membantunya. Setelah mendengar itu, si penjaga lantas tidak langsung percaya terhadap apa yang dia katakan. Tetapi, dia malah menyeretnya ke hadapan sang wali kota. Dia menganggap tuduhan yang dikatakan Lina barusan tidak lebih dari sebuah fitnah untuk menjatuhkan sang wali kota. Kemudian, tatapannya Lina terfokus pada sebuah benda yang digunakan Myrkul untuk memberisikan giginya. Dia menduga kalau benda itu adalah potongan yang satunya dari kunci keluar kota Amber. Myrkul pun mempertanyakan kotak yang dibawanya. Dia juga ingat kalau Lina adalah keturunan dari wali kota ke-7. Kemungkinan, kotak yang dibawanya itu ada hubungannya dengan urusan pemerintahan. Maka dari itu, dia menyuruh dua penjaga yang ada di sana untuk merebut kotak yang dibawah Lina. Di saat yang sama, listrik tiba-tiba padam. Dan kesempatan itu digunakan Lina untuk merebut benda yang dipegang oleh sang wali kota. Lalu, segera kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, para penjaga langsung melakukan pencarian. Mereka semua juga mendatangi rumahnya si Dun untuk menangkapnya. Karena dinilai sudah bekerja sama dengan si Lina. Mengetahui putranya akan ditangkap, Loris langsung menang mereka semua agar Dun bisa menarikan diri. Sementara itu, Lina pergi ke rumah kaca tempat di mana Clary bekerja. Yang kemudian, dia disembunyikan di ruangan rahasia. Tak lama kemudian, para penjaga sudah sampai di sana dan langsung mengobrak-abrik barang-barang yang ada di sana. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, ternyata Dun sudah tiba di sana dan sedang bersembunyi. Kemudian, Clary mengalihkan perhatian salah satu dari mereka. Agar Dun bisa turun dari sana dan bisa masuk ke ruangan rahasia. Di ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah benda yang sudah berdebu. Ternyata, kendaraan tersebut adalah hasil ciptaan dari ayahnya si Dun. Tak ingin buang-buang waktu, mereka berdua harus segera pergi sebelum ditemukan. Mereka berdua akan menggunakan gendaran tersebut untuk segera kabur dari tempat ini. Setelah mengayuh dengan suatu tenaga, akhirnya mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah itu, mereka menyatukan dua potongan kunci tersebut. Setelah disatukan, nampak sebuah simbol yang merupakan simbol yang sama dari ruang generator. Itu berarti, pintu keluar dari kota Ember ada di ruangan tersebut. Sebelum pergi ke sana, mereka berdua harus kembali ke pusat kota untuk menjemput adik kecilnya Lina, yaitu si Pupi. Terlihat, semua orang sudah berkumpul di sana dan secara kompak menyanyikan lagu kebangsaan kota Ember. Setelah selesai, mereka bertiga bergegas pergi menuju ke ruang kontrol. Di sana, mereka mencoba untuk membuka pintu dari ruang generator. Tapi sayangnya, pintu itu harus dibuka dengan kuncinya langsung. Mereka pun menanyai hal tersebut kepada Saul. Akan tetapi, Saul juga tidak mengetahui di mana kuncinya. Karena memang, itu bukan pekerjaannya. Tak menyerah, Lina berusaha untuk memikirkan cara yang lain. Ketika dia melihat lantai yang ada di bawahnya, Lina menyadari sesuatu. Pola yang terdapat pada lantai tersebut sama seperti gambar yang ada di lembaran instruksi. Dia melihat sebuah petunjuk bahwa ada sesuatu di ruang loker. Yang kemudian, mereka langsung mengecek satu persatu loker yang ada di sana. Dan benar saja, salah satu loker yang bernomor 17 langsung terbuka dan menunjukkan sebuah jalan. Tapi, jika dilihat baik-baik, loker tersebut adalah sebuah perahu. Ketika mereka membaca instruksinya lagi, mereka diminta untuk memutar sebuah gagang besi. Yang mana setelah mereka memutarnya, terjadi sesuatu pada perahu tersebut. Seketika, perahu tersebut berjalan dengan sendirinya, disusul dengan satu perahu lagi yang keluar dari barik loker. Kemudian, kedua perahu tersebut diarahkan ke ruang generator. Bersama dengan itu, pintu dari ruangan tersebut langsung terbuka dengan sendirinya. Setelah perahunya sudah siap, mereka tinggal melakukan langkah selanjutnya. Dimana mereka harus melewati kincir air yang ada di depan sana. Karena jika tidak, nasib mereka akan sama seperti perahu yang dihijurkan oleh kincir air tersebut. Mereka pun membaca instruksi tersebut, dan menemukan sebuah petunjuk bahwa mereka dihijurkan untuk pergi ke sebuah ruangan. Yang mana ruangan yang dimaksud adalah ruang kendali darurat. Dan kunci yang selama ini mereka bawa, berguna untuk membuka pintu dari ruangan tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka harus menaiki sebuah tangga untuk bisa sampai ke ruangan tersebut. Tiba di atas sana, mereka langsung memasakkan kunci tersebut untuk mengaktifkan tombol-tombol yang ada di sana. Sesuai instruksi yang mereka baca, mereka diruskan untuk memaksimalkan tekanan air dari kincir air 1 dengan kincir air 2. Namun terjadi suatu masalah pada kincir air 1. Dimana mesinnya tiba-tiba saja mengalami kemacetan. Sehingga mereka harus segera memperbaikinya. Macetnya kincir air tersebut membuat Sal yang sedang tidur tiba-tiba menjadi terbangun. Dan dia langsung turun tangan untuk memperbaikinya. Tak tinggal diam, Dun langsung turun ke bawah untuk mengampirinya. Karena dengan menggunakan palu tidak mau bekerja, Dun memberikannya sebuah alat yang mungkin saja bisa berguna. Setelah digunakan, akhirnya mesin tersebut berhasil diperbaiki dan kincir airnya bisa berputar kembali. Di saat yang sama, daya listrik yang dihasilkan dari generator tersebut tiba-tiba menjadi lebih besar daripada biasanya. Sehingga hal tersebut membuat beberapa lampu yang ada di pusat kota langsung pecah karena kelebihan daya. Tak sampai di situ, tekanan air yang dikeluarkan juga menjadi sangat tinggi. Sampai-sampai air mancur yang sudah lama kering tiba-tiba mengeluarkan air dengan derasnya. Warga kota yang melihat itu nampak bahagia akan hal tersebut. Namun tidak bagi Meirco, dimana dia langsung kabur menuju ke ruang 351. Tapi ternyata, sudah ada Looper yang juga melakukan hal yang sama. Karena sifat serakannya itu, dia sama sekali tidak ingin berbagi dengan si Looper. Dan dia ingin mengambil semua makanan di ruangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Namun ketika dia masuk sendirian ke ruangan tersebut, dia langsung diserang oleh tikus tanah raksasa yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kembali lagi ke ruang generator. Dun meminta kepada Saul untuk ikut bersama dengannya. Akan tetapi, Saul menolak. Dia akan tetap di sini untuk menjaga kincir air tersebut agar tetap terbuka. Dengan berat hati, Dun meninggalkannya sendirian lalu menaiki perahu bersama dengan Lina dan juga Poppy. Setelah semuanya siap, perahu yang mereka naiki langsung diturunkan. Namun permukaan air yang ada di sana masih terlalu rendah dengan kincir air yang ada di depan mereka. Melihat itu, Saul langsung melakukan sesuatu yang membuat kincir air yang ada di dekatnya menciptakan sebuah ombak yang sangat besar. Sehingga mereka bertiga bisa melewati kincir air yang ada di depan mereka. Dalam keadaan terombang abing, mereka menyusuri sebuah sungai sempit dengan arus yang sangat kuat. Sampai mereka terjun ke sebuah aliran air yang cukup tenang. Tak sampai di situ, mereka harus terjun ke bawah lagi untuk bisa sampai ke tempat yang mereka tuju. Setelah berhasil sampai di sana, mereka melihat sebuah tangga dengan cahaya yang bersinar di ujungnya. Di mana tangga tersebut membawa mereka menuju ke sebuah ruangan yang mengarah langsung dengan pintu keluar. Sampai sejauh ini, mereka masih takut dan juga bingung dengan apa yang akan mereka temui di luar sana. Dan benar saja, mereka sama sekali tidak menemukan apapun selain kegelapan yang biasa mereka alami di bawah tanah. Setelah beberapa jam berlalu, sesuatu telah terjadi. Dari arah kejauhan, nampak sebuah benda terang yang biasa kita kenal dengan matahari muncul dari balik cakra wala. Dan mulai menyinari semua daratan yang ada di bumi ini. Selama bertahun-tahun tinggal di bawah tanah, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seindah ini. Pada sebuah lubang, mereka melihat kota Ember yang letaknya jauh di dalam tanah. Mereka memutuskan untuk mengirim sebuah pesan dengan mengikatnya pada sebuah batu. Mereka berharap batu tersebut jatuh ke tangan yang tepat. Dan sesuai harapan mereka, batu tersebut terjatuh tepat di depan lores yang tidak lain adalah ayah dari si Dun. Bersama-sama, mereka semua akan pergi meninggalkan kota Ember, lalu hidup bebas tanpa khawatir dengan kegelapan yang akan menyerang kembali. Dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita dari film City of Ember. Semoga kalian teribur ya. Sekian dari video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye-bye. Sub indo by broth3rmax